Episode 398B, Ye Chen memotongnya dengan mengangkat tangan, dan berkata dengan serius, Paman Zong, saya meminta penjelasan untuk ayah saya sekarang. Saya pikir setiap orang yang jujur akan mematuhi janji yang dia buat dengan orang lain, bahkan jika pihak lain telah meninggal. Berbicara tentang ini, Ye Chen memandang Liu Jiahui dan berkata dengan dingin, Meskipun ayahku tidak lagi di sini, sebagai putranya, apa yang dia berhutang kepada orang lain, aku akan membayarnya, dan apa yang orang lain berhutang padanya, aku juga akan memohon padanya. Ketika Liu Jiahui mendengar ini, dia sangat panik sehingga dia tidak bisa berhenti gemetar hebat. Alasan mengapa dia tidak mengambil kesepakatan yang dia capai dengan Ye Chen Ying pada saat itu terutama karena dia merasa bahwa Ye Chen Ying dan istrinya An Cheng Ki telah ditinggalkan oleh keluarga Ye dan keluarga An, Jika tidak, kedua keluarga itu tidak akan ada, bisa duduk dan menonton, keduanya terbunuh. Justru karena inilah dia tidak mengambil janji itu ke dalam hatinya sama sekali. Banyak orang yang sepertinya menjanjikan banyak uang, tapi nyatanya itu hanya sebuah hidangan, mereka menjanjikan banyak uang di depan orang yang tidak mampu untuk menyinggung perasaan mereka, dan mereka terlihat seperti bajingan di depan orang-orang itu yang menganggap mereka tidak penting. Liu Jiahui adalah orang seperti itu di tulangnya. Dia memiliki moto yang sangat klasik, yaitu jangan pernah berteman dengan orang yang tidak berguna. Begitu orang ini tidak berguna baginya, bahkan jika dia tumbuh bersama, dia tidak layak disebut di matanya. Tetapi begitu orang ini berguna baginya, bahkan jika dia membunuh musuh ayahnya, dia akan menemukan cara untuk memiliki hubungan dengannya. Justru karena karakter tentara bayaran inilah dia segera menarik kembali janji aslinya setelah kematian Ye Changying. Untuk waktu yang lama, Liu Jiahui bangga dengan prinsip hidupnya, dan merasa bahwa dia benar-benar terjaga di dunia, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan jatuh ke dalam masalah hari ini. Jadi, dia memohon dengan putus asa, Tuan Ye, memang benar bahwa saya terobsesi dengan pikiran saya dan gagal untuk menghormati perjanjian dengan ayah Anda. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan untuk berubah. Ye Chen menatapnya dan bertanya dengan ringan, bagaimana Anda berencana untuk mengubahnya? Liu Jiahui berkata tanpa ragu, aku berjanji pada ayahmu saat itu bahwa aku tidak akan lagi mengejar apa yang Ah Zong lakukan saat itu. Aku akan memperbaiki kesalahanku sekarang, dan terus berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah mempermalukan Ah Zong karena ini. Ye Chen mencibir, Tuan Liu, saya datang ke Pulau Hong Kong untuk membahas tiga hal. Hal pertama, Anda berjanji kepada ayah saya lebih dari 20 tahun yang lalu, dan sekarang setelah saya menemukan Anda, Anda adalah satu-satunya yang bersama saya. Jika Anda mengatakan Anda tahu kesalahan Anda, Anda bisa memperbaikinya, bagaimana Anda bisa memberi ayah saya penjelasan atas kesalahan selama 20 tahun terakhir. Setelah berbicara, Ye Chen berkata, hal kedua, Paman Zong juga salah satu talenta top di bidang keuangan saat itu, karena Anda Liu Jiahui tidak percaya apa yang dia katakan, dia hanya bisa pergi ke Amerika Serikat dan menjual di Chinatown selama 20 tahun. Angsa panggang, bagaimana Anda bisa memberinya penjelasan untuk 20 tahun masa mudanya dan 20 tahun hidupnya. Segera, Ye Chen melanjutkan, ada hal ketiga. Dalam 20 tahun terakhir, Paman Zong belum dapat kembali ke Pulau Hong Kong untuk bersatu kembali dengan keluarganya, untuk berbakti kepada orang tuanya, dan dia belum dapat untuk kembali ke pemakaman ketika ayahnya meninggal. Bagaimana Anda bisa memberi mereka penjelasan?